Halo semuanya, balik lagi sama aku, Dina Nur Fajrina Di video ini aku pengen bikin acne story dan cara menyembuhkannya dengan perawatan RH klinik Jadi waktu itu sebelumnya aku kayak bikin tanya-jawab gitu di Instagram, pengen tau video apa yang harus aku buat ke temen-temen aku, terus akhirnya ada yang menyarankan untuk ceritain selama aku perawatan di RH, terus hasil votingnya adalah 90% adalah yeay Aku pengen ceritain secara lengkap kenapa aku menggunakan RH, kapan aku berhenti, kenapa aku berhenti, pokoknya akan aku jelaskan setelah rinci, dari sebelum menggunakan RH, menggunakan RH sampai selesai menggunakan RH oke disclaimer dulu, jadi kulit muka aku itu adalah tipenya normal to dry jadi pertamanya, aku itu gak pernah punya masalah jerawat sama sekali, jadi dari sampai kuliah bener-bener gak ada jerawat sama sekali, gak punya masalah jerawat terus udah kayak gitu akhirnya pas waktu kuliah aku tuh merasa kalau kulit aku sangat kering dan kusat, akhirnya aku decided untuk melakukan perawatan di adalah salah satu klinik itu ya di Bandung perawatan di situ dan akhirnya aku cocok cocok banget sampai orang-orang kayak notice ih mukanya cerahan gitu kan nah udah kayak gitu aku happy dong ya karena akhirnya kayak works gitu terus akhirnya waktu itu si krim malam dari klinik ini tuh abis terus dengan isengnya aku beli salah satu serum muka gitu kayak untuk night di sualayan tau gak sih ada ya serum muka yang kayak kecil gitu aku gak akan sebut merek terus udah gitu aku pake kan karena sebelumnya aku pernah pake dan cocok-cocok aja terus akhirnya aku pake besok paginya muncul jerawat satu tuh disini di jidat aku kayak oh ya mungkin oh mungkin ya reaksi aja gitu kan terus udah kayak gitu besoknya muncul lagi disini, 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 disini pokoknya sampai akhirnya jadi banyak banget jerawatnya terus udah kayak gitu aku bingung kan karena memang sebelumnya belum pernah ada jerawat jadi aku nanyain ke temen-temen aku yang memang struggling jerawat kayak aku waktu itu ini tuh pake RC gitu kan jerawatnya disembuhinnya gitu aku nanya aku bener-bener kayak nanya ini jerawat tuh harus diapain karena aku bener-bener clueless banget akhirnya aku disarankan untuk pake mediclean tau kan mediclean yang warna ungu dan hijau orang kalau gak selalu waktu itu sama temen aku ya ini bener-bener dipakein gitu kan sih mediclean di seluruh yang ada jerawatnya terus udah kayak gitu turns out setelah pake mediclean tuh bener-bener bukannya membaik tapi bener-bener jadi tambah parah banget jerawat aku sampe-sampe jerawatnya tuh udah kecil-kecil di jidat terus mateng sampe turun ke pipi terus aku kayak aduh ini udah gak bener nih aku harus harus perawatan karena aku bingung udah gak ada clue banget mau kemana aku ada masih ada kalau gak salah video waktu aku jerawatan itu kayak bener-bener aduh guys jadi aku sekarang mau cerita tentang jerawat liat ini jerawat aku dulu ya ampun yuh super-super menjijikan itu super-super banyak liat-liat liat-liat waktu pertama kali ke RH ditanya dulu udah pernah ke RH sebelumnya apa belum sama satpomnya terus aku bilang belum ini baru pertama kali aku bilang nantarin aku ke resepsionisnya terus akhirnya aku bikin kartu member gitu nih nah kartunya RH gini terus udah gitu ditanya sama si resepsionisnya kayak mau sama dokter siapa gitu jadi kayak banyak dokter pilihannya dan aku gak tau dokter siapa yang bagus waktu itu terus aku nanya aja dokter yang paling banyak pasiennya siapa kata aku gitu kan terus akhirnya dijawab sama si resepsionisnya namanya dokter deis dia paling banyak pasiennya katanya terus akhirnya aku nanya lagi emang kalau yang biasanya yang bagus untuk kulit berjirawat itu dokter siapa kataku terus dia bilang dokter deis lagi dan aku disangankan ke dokter deis terus gitu ditunggu terus akhirnya aku nunggu dibikinin membernya terus dibikinin kayak waiting listnya untuk dokter deis kan terus akhirnya kayak disuruh isi berkas gitu lah ya nama dan lain-lain aku lupa terus akhirnya nanti kayak ada berkas orang gitu dibawa untuk dikasihin ke dokter deis via asisten gitu nunggu 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 akhirnya aku dipanggil sama asistennya akhirnya aku masuk pertama kali dokternya rama banget baik banget sampai sekarang aku masih inget wajahnya terus udah kayak gitu ditanya keluhannya apa ya biasa terus udah gitu pertama kali tuh muka aku difoto dulu jadi buat kayak before after gitu ceritain lah ya kurang lebihnya gak kira kenapa munculnya yang mungkin dari perawatan yang gak cocok terus ditanya dulu kamu sebelumnya pernah pakai produk apa gitu kan pokoknya bener-bener diceritain perjalanan skincare dan perjalanan apa aja yang terjadi ke kulit kamu gitu kan bener-bener rinci banget dokternya menyarankan dan menjelaskan setelah udah diperiksa udah kayak gitu akhirnya udah dikasih resep tuh dikasih resep kayak dijelasin jadi nanti kayak ada foto tubuh gitu resepnya aku resepnya udah gak ada udah aku buang jadi di resep itu kayak ada foto tubuh gitu terus harus dipakai untuk apa aja bener-bener dirinciin banget di resep itu nunggu lagi nungguin resepnya ditebus yaudah akhirnya aku bayar udah kayak gitu udah aja rincian biayanya aku rada lupa sih cuman waktu itu pertama kali aku ke RH itu bayar sekitar 800-900 lah ya aku lupa yang aku inget itu cuman biaya konsultasi ke dokternya ya itu 185.000 apa 180 gitu ya aku lupa pokoknya sekitar segituan terus udah gitu dokternya biasanya akan menyarankan kalian untuk datang lagi itu sesuai keluhan mukanya jadi kayak waktu aku pertama kali itu dokternya minta kamu nanti minggu depan konsul lagi ya gitu kata dokternya akhirnya aku konsul lagi terus aku dikasih resep baru lagi dengan obat yang baru lagi terus udah kayak gitu tapi dokternya biasanya bilang sih kalau misalkan masih ada obatnya abisin dulu terus nanti baru pakai obat yang baru terus nanti konsul lagi gitu ya pokoknya konsul kedua biasanya dokternya pun meresepkan resep obat jadi nanti kalian gak perlu konsul lagi ini kayak kamu gak usah konsul ya bulan depan atau misalkan dua minggu lagi kamu tinggal tebus aja nih resep obatnya gitu jadi kamu tinggal dateng terus nebus resep obat pulang atau gak kamu bisa via telepon nanti obatnya disiapin terus kamu dateng tinggal diambil atau digojekin itu gampang lah ya krimnya ini ada tingkatan misalkan kita ini pertama kali datang dikasih CC10 ada namanya tuh corrective cream 10 aku masih inget banget terus udah gitu taunya si CC10 ini oh ini lihat dulu nih reaksinya di kulit kamu kayak gimana kalau misalkan reaksinya bagus nanti pas konsul lagi si CC-nya ini tuh dinaikin lagi dosisnya jadi kayak ada CC25 terus waktu itu aku dinaikin ke CC25 terus udah gitu dinaikin lagi ke CC50 tapi dinaikinnya pun dengan persetujuan kita jadi kayak dokternya biasanya ngobrol kayak gini ini bagus nih reaksinya di kulit kamu kita naikin lagi ya dosisnya gitu biasanya dokternya kayak gitu dan akan bilang kalau misalkan dosisnya emang naik kalau misalkan dosis atas tuh gak cocok kamu akan diturunin lagi ke dosis bawah kamu gitu selama ini aku merasa dosisnya pas di aku jadi belum pernah ada masalah apapun terus waktu pertama pake RH itu muka aku bener-bener merah kayak udang rebus gitu karena gak tau sih aku gak ngerti ya pokoknya merah aja jadi bener-bener merah yang tau gak sih udah waktu itu kulit aku kusam terus merah terus ngelupasnya cuman di bagian jerawat-jerawat aja lupasnya tuh gak semua tapi bener-bener di bagian yang berjerawat aja tapi ngelupasnya cuman kayak seminggu terus abis itu ilang back to normal again gitu ya oh iya aku perawatannya di RH Cimanuk, Bandung ya temen-temen kalau misalnya ada yang nanya aku kan asli Bandung jadi aku di RH Cimanuk, Bandung terus udah gitu akhirnya aku waktu itu berhenti pake RH karena yaudah kan udah merasa better kulitnya waktu itu aku pindah ke Wardah White Secret waktu itu bener-bener udah gak ada masalah lagi yaudah alhamdulillah semuanya cocok udah kayak gitu setelah pake Wardah White Secret beberapa bulan aku balik lagi ke RH terus udah gitu pas balik lagi ke RH itu dokternya kayak oh ini kulitnya udah bagus ya gitu kok kemana aja udah jalan ke sini ini sekarang kan apa keluhan nih mau apa pengen glowing kataku kan terus udah gitu akhirnya dokternya ketawat terus dikasih reser udah ya kita coba pake ini gitu kan terus akhirnya udah tapi waktu itu aku rada kaget kayak kenapa ya dikasih acne padahal aku merasa aku udah gak pernah jerawatan gitu kan ya namanya juga aku gak punya ilmunya jadi aku bertanya-tanya dong kayak karena selama ini setelah berhenti menggunakan RH kan aku pake produk yang concern untuk whitening gak pernah ada yang mengandung acne sama sekali lah yang gitu-gitu ya aku udah gak pernah gitu setelah pake yang acne itu aku kayak udah ah malet gitu kan karena ya progres cuman gak progres tapi kayak rada berat di karena kan waktu itu aku mikir kayak yaudahlah aku mahasiswa kayak uangnya lebih baik dipake buat diri sendiri gitu kan dibandingkan buat muka kayaknya yaudah aku berhenti lagi pake RH gitu menurut aku progres penggunaan RH itu cepet banget karena kayak cuman 4 bulan lebih lah ya aku sembuh gitu terus buat kalian yang mau perawatan jangan lupa harus jujur ceritain semua masalah yang ada di kulit kalian yang kalian rasa terus kalian pake produk apa aja gitu pokoknya kalian harus jelasin ke dokternya biar dokternya nanti ketika mendiagnosis atau ngasih krim atau obat apapun itu bener-bener sesuai sama keluhan muka kalian udah sih kayak gitu aja aku cuma mau bilang sembuh itu butuh proses jadi bener-bener harus sabar terus satu lagi apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian dan apa yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku karena skincare itu balik lagi semuanya cocok-cocokan karena temen aku pun ada yang di dokter days bener-bener prosesnya lama banget gitu sedangkan aku 4 bulan itu keitung cepat puas banget sama treatment dokter days karena kayak penci banget ditanya pelan-pelan terus cara menyampaikannya enak pokoknya bener-bener aku sangat-sangat puas sama treatmentnya dokter days cuma ada satu minus dari air high itu jadi kalo misalkan kita dari pake krim pagi nih misalkan ya terus kita mau sholat kan ya siangnya atau sore lah terus kita wudhu dong otomatis nah kalo wudhu kan biasanya si air atau wudhu itu suka masuk ya ke mulut sedikit-sedikit biasanya si krim air high itu sangat-sangat terasa sampai terasa ke mulut tuh pahit aku bener-bener suka kayak aduh ini bener-bener ya si krim air high itu gak bau cuman ya kadang kalo wudhu tuh bener-bener kerasa pahit gitu loh ya cuman biasanya aku kumur-kumur terus aku buang sih kayak gitu terus selama perawatan air high itu aku bener-bener pure ya gak cheating pake produk lain aku bener-bener cuman pake produk air high yang dikasih sama dokter days yang dikasih sesuai resep gak pernah cheating pake apapun akhirnya setelah berhenti alhamdulillah sampe sekarang aku tidak pernah muncul lagi jerawatnya paling kalo udah pun ya kayak jerawat hormonal aja terus sama jerawat-jerawat kayak kalo gak cocok sama suatu produk dan itu pun sekarang ilangnya rada cepet gitu ya proses penyembuhan sama harga menurut aku sangat sepada uang yang aku keluarkan sama hasil yang aku dapatkan itu bener-bener pas menurut aku gitu ya dan ternyata tiap dokter di RH itu ngasih resepnya gak sama loh jadi kayak misalkan dokter days ngasih resep kayak gini untuk jerawat yang kayak gini terus misalkan dokter A ngasih yang kayak gini resepnya padahal misalkan keluhan wajahnya sama gitu produk RH yang dikasih dari dokter atau apothecary-nya itu berbeda sama produk RH yang bener-bener dijual yang kayak kita bisa beli bebas itu beda gitu karena waktu itu aku sempat nanya ke dokter days dok kalo misalkan perawatan RH yang dijual itu sama gak sih sama yang disini tapi kata dokter days ini kalo produk RH itu untuk jangka panjang gitu bener-bener untuk proses yang jangka panjang terus-menerus gitu jadi kayak kalo produk yang dokter ini untuk jangka pendek dan cepat gitu kalo misalkan untuk produk RH yang dijual bebas itu untuk jangka panjang dan berproses gitu udah segitu aja yang bisa aku share untuk kalian semua dan untuk temen-temen yang lagi punya cuggling sama acne aku harap kalian tetep semangat jangan dengerin kata orang karena yang ngalamin kita yang nyembuhin kita gak perlu dengan orang lain bodo amat pokoknya semangat terus semoga cepet sembuh jerawatnya semoga cepet hilang semoga cepet berlalu dan inget kalaupun kalian terjerawat bukan berarti kalian tuh gak cantik kalian semua tetep cantik semangat insyaallah bakal sembuh secepat-cepatnya dan satu untuk nyembuhin jerawat jangan lupa berdoa sama Allah minta dihilangkan jerawatnya secara cepat pokoknya apapun minta ke Allah hal-hal kecil minta ke Allah biar dimudahkan semuanya so thank you so much everyone for watching me jangan lupa di like di subscribe dan di share ke sama temen-temen kalian semoga apa yang aku share hari ini dapat bermanfaat untuk aku untuk kamu dan untuk kita semua so thank you so much bye bye